Quran surat keempat, surat ibu-ibu ayat 34, paling kiri sebelah atas ada ayatnya? oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya maka istri-istri yang soleha itu perempuan-perempuan yang soleha itu siapa yang ingin jadi perempuan soleha boleh angkat tangan baik, sekarang turunkan tangannya saya tidak butuh tangannya tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya ibu ngangkat sampai ke lantai dua, sampai ke kubah kalau gak sesuai dengan ciri ayat ini maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan sekarang lihat fas-salihatu ciri istri soleha itu kata Allah yang utamanya ada dua satu konitatun konita, jamaknya konitat ibu konita, apa artinya? konitat itu artinya orang yang taat kepada Allah kalau dalam konteks istri konteks istri orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah itu cara memahaminya di istri yang soleha itu dia taat kepada Allah bagaimana cara taatnya? menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah misal kata suami mah berhijab ya insyaAllah ya soleha mah besok ikut ta'lim ya insyaAllah pah soleha mah malam tahajud ya insyaAllah pah soleha mah besok baca Quran ya ah pah nanti aja deh setengah soleha kenapa yang sih pah Quran melulu tidak soleha jelas? nah jadi ibu kalau suami minta pada yang baik-baik ibu cepat kerjakan sebetulnya bukan suami yang minta tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu untuk bertanya kepada anda hei kamu soleha bukan? kamu soleha tidak? tidak ustaz saya anak bukan bukan namanya sifatnya di ketika lewat kemudian di kalimat ustaz apalagi di kalimat suami itu untuk mengecek sifat soleha itu ada tidak? mama nanti mama malam tahajud ya kalau papa terlampau capek mama bangun papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan jangan lihat kalimat itunya bu lihat kalimat perintahnya boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level soleha ibu karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami perintah-perintah pada suami sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri itu hikmahnya dan sebaliknya diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa karena ini kemudianlah untuk menyempurnakan sifat suami makanya pasangan itu pasti sesuai dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang kenapa suami saya tidak seperti ustad ya udah itu jalurnya jelas ya nah cirinya itu tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah ibu boleh tolak dengan cara yang lembut ma besok papa ada family gathering di perusahaan mamah kan tau level papa di perusahaan yang lain gak ada yang pakai jilbab lepas dulu lah paling cuma 30 menit ibu boleh tolak dengan cara yang lembut pak pekerjaan rizki itu sudah Allah atur pak yang belum teraturkan surga kita mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga lebih baik kita kenakan ini dan ini bisa mengantarkan kita pada rizki yang baik terhadir Allah subhanahu wa ta'ala khawatir gimana kalau nanti saat dibuka mamah wafat siapa yang tanggung jawab itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan lepas dulu ya apa paham ya itu begitulah walaupun memang tidak mudah ustadz juga sama makanya jarang ustadz ceramah bawa istrinya itu sangat jarang ini live mas nanti kita selesaikan di rumah dua nah ini kaitan dengan yang tadi hafidhantun lil'gaybi bima hafidhallah jadi istri surga itu adalah menjaga nama baik keluarga suami khususnya ketika tidak sedang bersamanya perhatikan baik-baik yang telah Allah tutupi jadi kalau ada air di rumah tangga kata Allah jangan buka keluar ini jaminan Allah bu ya sepanjang ibu tidak buka keluar maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat makanya kata Nabi kalau ada peristiwa terjadi malam hari gak enak siangnya jangan dibuka tutup kalau ada peristiwa siang jangan dibuka malamnya nah ini yang terjadi seringkali siang masih dibuka dan sekarang wasilahnya banyak media sosial dia gak keluar rumah tapi bisa bikin status di dalam rumah nah yang paling tidak elok itu kadang-kadang ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat padahal dia sholat tapi masih dikerjakan yang digosipkan bukan urusan luar yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah judulnya memang pengajian datang ustadz belum tiba ketemu kawan saling bersalaman eh apa kabar kemana aja Alhamdulillah sehat gimana kabarnya baik keluarga gimana sehat suami gimana disitu masalahnya